Welcome back to my channel di Raka Anggaran ya guys ya Nah jadi pada kesempatan video kali ini disini akan gue bahas mengenai Gimana sih caranya untuk menonaktifkan layar fullscreen Ataupun menonaktifkan layar penuh di smartphone handphone android Jadi disini kalian harus perlu ketahui terlebih dahulu yang namanya layar fullscreen itu kayak gimana Jadi buat temen-temen yang sekiranya handphonenya itu era kekinian Ataupun mungkin rasio layarnya itu adalah 18 banding 9 Ataupun 19 banding 9 ya temen-temen Yang biasanya itu posisi kameranya itu ada yang berbentuk Seperti detasan air ataupun seperti tompel gitu temen-temen Itu bisa kalian aktifkan ataupun bisa kalian nonaktifkan layar fullscreen di handphone kalian Btw disini akan gue sarankan apabila kalian yang mungkin sangat berpengaruh terhadap performa game Ataupun mungkin terhadap sensitivitas terhadap layar handphone kalian Karena memang gue pribadi merasakan apabila menggunakan fullscreen layar Memang terkadang biasanya gak fullscreen gitu guys ya Itu terjadi kadang miss sentuhan Ataupun mungkin kadang sedikit sulit untuk disentuh tombol-tombolnya Jadi buat temen-temen silahkan aja apabila kalian ingin menonaktifkan Bisa kalian simak video ini dari awal sampai akhir Dan buat kalian juga yang sekiranya ingin mengaktifkan Ini juga sama aja tutorial ya guys ya Karena kalian tinggal balikin aja nih Untuk tutorial yang gue sampaikan dan kalian tinggal aktifkan aja Untuk cara untuk mengaktifkannya Yaudah guys ya gak perlu lama-lama pastikan kalian nonton video ini dari awal sampai akhir Dan pastikan kalian sudah subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Jangan lupa juga kalian untuk like video ini sebagai uang parkir video ini guys ya Oke sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan videonya guys Oke jadi untuk langkah yang pertama ini kalian silahkan aja langsung masuk Buka menu setelan ataupun menu setting telepon kalian ya guys ya Nah jadi di menu setelan ini ada beberapa cara ya Ada dua cara menurut gue Yang pertama kalian tinggal cari aja di fitur tampilan terlebih dahulu Nah yang ini ya Nah di menu tampilan ini temen-temen bisa perhatikan Dan ada yang namanya mode layar penuh Disini temen-temen langsung buka aja By the way cara ini juga sangat apa ya worth it juga temen-temennya Dan juga gue rekomendasikan untuk semua jenis Android Jadi all device ya temen-temen Kebetulan untuk device yang gue gunakan ini adalah brand dari handphone Xiaomi Buat kalian handphone Samsung ataupun Oppo, Vivo sama aja Oke disini kalian tinggal cari aja nih aplikasinya mana yang kalian ingin nonaktifkan layar fullscreennya Nah kebetulan untuk cara ini akan gue contohkan terhadap game aja Temen-temennya itu adalah game Free Fire Nah disini kalian bisa perhatikan untuk game Free Fire gue itu sudah aktif ya Ataupun sudah diaktifkan fitur mode layar penuhnya Namun buat temen-temen nih misalkan yang sudah aktifkan mode layar penuh ini Selalu bertanya bang kenapa gue udah aktifkan mode layar penuh ini Tapi belum penuh juga layarnya Ataupun mungkin buat temen-temen yang sekiranya udah nonaktifkan layar penuh ini Tapi posisinya masih belum bisa di nonaktifkan Masih tetap penuh layarnya Oke disini kalian buat kalian yang ingin menonaktifkan mode layar penuhnya Kalian tinggal nonaktifkan saja Misalkan Free Fire Max disini akan gue contohkan langsung aja nonaktifkan Buat kalian yang ingin aktifkan langsung diaktifkan aja ya guys ya Nah untuk langkah yang selanjutnya disini kalian juga harus perhatikan Di bagian pusat kontrol dan layar notifikasi ini guys ya Nah pusat kontrol dan layar notifikasi ini yang cenderung berhubungan dengan posisi kamera handphone kalian Jadi disini apabila kalian sudah buka pusat kontrolnya langsung aja pilih notes untuk APL tertentu Yang ini guys ya kalian tap aja Lalu untuk di bagian notes untuk APL tertentu kalian cari lagi tuh Aplikasi yang sudah kalian aktifkan ataupun sudah kalian nonaktifkan mode layar penuhnya Karena berhubung tadi kan gue nonaktifkan di bagian Free Fire Max Disini kalian bisa perhatikan ada dua pilihan ya teman-teman Ada keterangan yang selalu tampilkan notes dan juga ada keterangan otomatis Jadi buat teman-teman yang sekiranya ingin nonaktifkan ya Nonaktifkan denger ya teman-teman Untuk nonaktifkan layar penuhnya disini kalian tap aja selalu tampilkan notes ini Di Free Fire Max contoh disini kalian tap Kalian rubah menjadi otomatis Jadi keterangan ya buat kalian yang ingin nonaktifkan layar penuh Posisi mode layar penuhnya ini ya Ini kalian nonaktifkan Dan di posisi notes untuk APL tertentu ini Kalian posisinya otomatis Jadi nanti posisi layar handphonenya gak full screen semua layar gambar handphone kalian Melainkan itu terpotong ya teman-teman Jadi posisi kameranya itu gak kebawa juga terhadap performa ataupun posisi layar game kalian Lalu buat kalian yang sekiranya ingin mengaktifkan posisi layar full screen ya Kalian di posisi notes untuk APL tertentu ini kalian pastikan posisinya jangan otomatis Melainkan kalian pilihnya selalu tampilkan notes Dan untuk di posisi mode layar penuhnya pastikan kalian juga aktif seperti itu Jadi kalian tinggal pilih aja tuh Kalian mau ingin nonaktifkan ataupun tidak diaktifkan layar full screennya Jadi kurang lebih penjelasan gue mengenai menonaktifkan layar full screen mungkin kurang lebih seperti ini guys ya Jadi apabila ada kekurangan ataupun buat kalian yang kurang dimengerti Silahkan aja kalian langsung komen di kolom komentar video ini Yaudah lah guys ya untuk pembahasan video ini mungkin sampai disini aja Untuk video berikutnya seperti biasa kalian silahkan aja request video apalagi yang harus gue buat Dan buat kalian juga jangan lupa untuk support terus channel ini Kita otw 50 ribu subscriber ya guys ya Kalian jangan lupa untuk subscribe dan juga diaktifkan tombol loncengnya teman-teman Biar kalian tuh gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke nanti kita lanjut lagi di konten selanjutnya Gue Rakan Garafamit undur diri Bye-bye Sub indo by broth3rmax